Jangan malas kaum muslimin untuk bersahur Karena disolawati oleh Allah Yang maksudnya Allah memuji Hamba-hamba yang bersahur dihadapan para malaikatnya Dan disolawati oleh para malaikat Yang maksudnya Para malaikat mendoakan orang-orang yang bersahur tersebut Mendapatkan ampunan, rahmat, dan berkah dari Allah SWT Hal ini berdasarkan hadith Yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri Beliau berkata Yang artinya Makan sahur Makannya adalah penuh dengan berkah Maka janganlah kalian meninggalkannya Walau pun Salah seorang dari kalian Meneguk setegukan air Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikatnya Bersolawat atas orang-orang yang bersahur Kemudian kedua penulis mengatakan Fayan bagi Alla yufawwital muslimu Hadhal ajral azima Min rabbin rahimin Wa afdalu sahurul mu'min Wa afdalu sahuril mu'mini At tamru Maka seyogjanya Seorang muslim tidak Menyanyiakan pahala yang besar ini Dari Tuhan yang maha pengasih Dan seutama-utama sahur orang beriman Adalah kurma Kemudian Penulis membawakan dalil akan hal ini Yaitu seutama-utama sahur orang beriman Adalah kurma Hadith riwayat Imam Abu Daud Imam Ibn Hibban Imam Al-Bayhaqi Dengan sanat yang sampai kepada Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Ni'ma sahurul mu'min At tamru Sebaik-baik sahurnya Orang beriman Adalah kurma Faman nam yajid Fal yahris An yatasahara Wala an yajra ahadukum Min ma'in Lima dhukira Wali qawlihi Sallallahu Alaihi Wasallam Tasaharu Walau bijara'ati Bijara'ati ma' Maka barang siapa yang tidak mendapati Makan sahur Maka hendaklah dia Bersungguh Sungguh Untuk bersahur Walaupun meminum seteguk air Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadith Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bersahurlah Walaupun hanya seteguk air